Hai dikadi, kembali lagi dengan Kak Rina di online keleson awan. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris untuk kelas 9 dari buku Curriculum Merdeka, English for Nusantara. Kita akan membahas chapter 2, Taking Trips, di unit 3, My Underwater Experience, pada bagian section 2, Reading. Kak Rina bagi 2 karena ini agak cukup panjang ya. Nah, ini ada di halaman 121 sampai dengan 123. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita bahas section 2, Reading. Draw a line to match the words and the pictures. Gambar sebuah garis untuk mencocokkan kata dan gambarnya. Nah, ini ada gambar wanita dan temannya. Lalu ini adalah alat-alat snorkeling. Ini kita akan mencocokkan gambar dengan yang ada di bawah ini ya. Yang pertama ini a mask or goggles. Ini adalah kacamata ya, untuk yang ada hidungnya ya. Kemudian ini a snorkel. Nah, ini adalah fins. Berikutnya yang B. Make predictions about wanita's personal experience according to the pictures. Buat prediksi tentang pengalaman pribadi wanita berdasarkan gambar. Then, write down a sentence under each pictures. Kemudian, tuliskan kalimat di bawah masing-masing gambar. Number one has been done for you. Nomor satu sudah dibuatkan untuk kalian ya. Yang nomor satu ini, ini dia lagi lihat seperti WhatsApp ya. Jadi, di sini keterangannya. Wanita and friends were offered a free snorkeling trip to Bunaken National Marine Park. Jadi, wanita dan temannya ditawarkan trip ya. Trip itu perjalanan untuk gratis ya. Gratis snorkeling ke taman Bunaken. Yang kedua, Karina tuliskan di sebelah kanan. They left Manado Harbor for Bunaken Island by motorboat. Mereka meninggalkan pelabuhan Manado ke Bunaken, ke Pulau Bunaken menggunakan ini, motorboat ya. Lalu yang ketiga, while monita was struggling to put on the mask. Ketika monita berusaha ya untuk memakai mask atau Google Study kacamata, snorkelnya, dan juga finsnya yang tadi kayak kaki kataknya. Salah satu partisipannya mendekati dia dan menawarkan bantuan. Lalu yang berikutnya, when they were all set, ketika mereka semua sudah siap, they began swimming from the beach to the snorkeling site. Mereka mulai berenang dari pantai ke tempat lokasi snorkelingnya. Yang kelima, while monita was swimming a little further down, she saw a green sea turtle. Ketika monita mulai berenang ke bawah, dia melihat ada kura-kura. Lalu yang keenam, they were still eating when out of the blue, a cat jumped on their table and stole monita's tuna. Nah mereka masih makan ketika tiba-tiba out of the blue tuh tiba-tiba aja gitu ya. A cat jumped, sebuah kucing nih kucingnya, itu melompat ke meja mereka dan mencuri ikan tunanya monita. Yaitu kira-kira prediksinya, kalian boleh tambahkan. Nah kemudian yang C, read the following diary entry about monita strip to bunake. Nah ini nanti akan Kak Rina buat di halaman berikutnya, di pembelajaran berikutnya ya. Karena ini agak cukup panjang. Oke berarti pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.